Intro Buka pantun memulai acara, ditutup juga dengan pantun yang indah Pelabuhan Penyeberangan Sintete dan Sandar Perbana KMP Bahtera Nusantara 01 resmi di launching Sabtu 18 Juli 2020 di Pelabuhan Sintete kecamatan Semparu Launching pelabuhan dan kapal ini di Pelabuhan Sintete merupakan prakarsa dari PT ASDP Cabang Batam dan Cabang Pontianak KMP Bahtera Nusantara berangkat dari Tanjung Uban Bintan pada tanggal 15 Juli dan tepat hadir di Pelabuhan Sintete untuk dilancing siang hari Kapal dengan kapasitas 378 PHP, 24 awak kapal serta dengan kecepatan 15 knot dapat menampung kedaraan sebanyak 36 unit dengan ukuran besar dan kecil dibangun oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2018-2019 Hadir dalam lonceng KMP Bahtera Nusantara 01, Bupati Sambas H. Adbah Romin Swahili LCMH Wakil Bupati Sambas H. H. Hayriyah Islam H. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas dan DIMS 1208 Sambas, Kapolres Sambas, DPRD Kabupaten Sambas para pimpinan Prokopimda, Perwakilan Dinas Perhubungan Sekalimatan Barat serta Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Dengan beroperasinya dermaga penyeberangan dan tersedianya KMP Bahtera Nusantara 01 ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas orang atau barang ke berbagai wilayah PLT Kadis Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam semputannya berharap dengan beroperasinya KMP Bahtera Nusantara 01 ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sambas dan Kalbar pada umumnya Bupati Sambas dalam menyampaikan sambutan dari Kepala BPTD Wilayah Provinsi Kalimatan Barat mengapresiasi PT ASDP Cabang Batam dan Pontianak yang telah memperakarsai penyelenggaraan launching ini Adbah mengatakan dengan beroperasinya KMP Bahtera Nusantara 01 ini diharapkan dapat memobilitas orang atau barang ke berbagai wilayah terutama Kabupaten Sambas dan pulau-pulau di Kepulauan Riau Dinas Kominpo Kabupaten Sambas melaporkan